Di sisi lain pemirsa pemerintah kejombatan Semboro menyelenggarakan karnaval untuk menyemarakan momen Agustusa. Kegiatan tersebut berlangsung meriah karena diikuti oleh ribuan peserta. Namun sayangnya pemirsa informasi tersebut sekaligus menjadi penutup jumpa kita pada tajum berita jumbar kali ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi pada website kami di www.jumbar1tv.id. Saya Prima Kinki mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon udur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam, 1TV. Dimulai dari lapangan dusun Semboro Utara, para peserta karnaval ini berjalan kaki sekitar 4 km menuju garis finis di lapangan kantor desa Semboro. Mereka memakai pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia sebagai wujud keberagaman suku dan etnis di Nusantara. Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat dari 6 desa. Selain masyarakat umum, para pelajar juga ikut serta. Mulai dari tingkat SD, SMP, Matrasah, dan SMA-SMK. Jumlah peserta mencapai ribuan orang. Menurut jamat Semboro Dendira Hardian, keberadaan karnaval disambut dengan suka cita oleh warga Semboro maupun luar Semboro, utamanya oleh para pelaku UMKM. Oke bos, dilanjut bos. Acara pada siap hari ini. Jadi pada hari ini kita akan mengajakan karnaval di sekecamatan Semboro. Jadi ini juga salah satu kegiatan rutin setiap 17 Agustus yang diselenggarakan di sekecamatan Semboro. Saya juga bersama istri saya, nantinya akan ikuti, selalu sampai akhir, sampai di finish. Nah nanti mari kita sama-sama saksikan kreativitas dari warga kecamatan Semboro. Ada berapa peserta Pak? Nah ini untuk peserta diikuti SD, SMP, sekecamatan Semboro, kemudian juga dari SMA, dan nantinya juga dari semua desa, dari sekecamatan Semboro, dan banyak lagi juga ada penampilan-penampilan kesemian. Para pemuda mengenakan pusana yang menarik sehingga sangat menghibur para penonton. Mulai dari pakaian kesenian tradisional hingga pusana kreatif ala GFC. Sejumlah personil TNI Polri diterjunkan untuk membantu kelancaran kegiatan ini. Event karnaval Agustusan ini tentu menjadi berkah tersendiri bagi usaha rias. Di Sidomegar dan di Semboro, tarif jasa make up sekitar ratusan ribu hingga jutaan rupiah, termasuk sewa pakaian. Terdapat puluhan orang yang dirias sehingga harus melibatkan lima orang prias mulai pagi sampai siang hari. Dari Semboro, Sukita Jumbo, 1TV, melaporkan.